Intro Halo sahabat ruang novel Kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini Chapter 751 Tahta untuk Naga Energi dan alam spiritual terus meningkat, sementara domain dewa cahaya bergabung dengan kekuatan alam abadi Tahta surgawi keabadian dan penciptaan sepenuhnya mewujudkan kekuatan perannya sebagai peralatan suprailahi Dan auranya yang mengesankan bukanlah aura yang dapat dibandingkan dengan tahta surgawi lainnya Ding Suara merdu bergema, menyebar lebih dari seribu mil, dan tahta surgawi keabadian dan penciptaan tiba-tiba terbelah Tiga belas gumpalan cahaya putih murni naik ke udara Pada saat mereka naik ke udara, sinar matahari di langit meredup karena penindasan Seolah-olah itu tidak ada lagi, dan tiga belas matahari baru telah menggantikannya Long Haon mengangkat kepalanya ke langit, matanya menunjukkan tampilan fanatik Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya, jatuh, bintang abadiku Tiga belas bola bintang abadi itu bersinar dengan kilau pijar saat mereka turun dari langit Dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Long Haon satu demi satu Dan tubuhnya yang tingginya 500 meter dengan cepat menyusut setelah masing-masing dari mereka bergabung Ketika bintang abadi ke tiga belas bergabung dengan tubuhnya Dia sudah kembali ke ukuran orang biasa dan tidak lagi merasa ilusi Semuanya kembali normal Long Haon masih mengenakan Divine Unicorn Armor-nya, tapi Divine Trone of Eternity and Creation menghilang sepenuhnya Memukul tangan kanannya ke dadanya, Long Haon melakukan penghormatan ksatria kepada semua ksatria di jalur gunung penentang naga DENTANG! 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 Suara itu bergema di Dragon Resisting Mountain Pass Ini adalah tanggapan kuil ksatria kepadanya dari semua ksatria di benteng Tidak hanya ksatria ini, tetapi juga tiga ksatria surgawi di udara Mulai saat ini dan seterusnya, Long Haon bukan hanya presiden federasi baru Tetapi juga ksatria keagungan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemimpin kuil ksatria Dia, pemimpin dari enam ksatria surgawi Ayah, aku sudah berhasil Long Haon menatap Long Xing Yu, yang menatapnya dengan tatapan membosankan Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, seperti kepuasan, kegembiraan, dan kebingungan Han Yu dan Sang Fang Fang memiliki reaksi yang sama sekali berbeda Mereka berdua bergegas ke sisi Long Haon, meraihnya dan melemparkannya ke udara, sebelum mengambil tahta surgawi mereka Namun, Long Haon tidak bergabung dengan dua saudara laki-lakinya dalam merayakan Dengan sekejap, dia kembali ke sisi mereka, dan setelah mengatakan sesuatu dengan suara rendah Ekspresi Han Yu dan Sang Fang Fang berubah secara bersamaan Mereka bertiga menyapa Long Xing Yu, lalu dengan cepat terbang kembali ke jalur gunung penentang naga Long Xing Yu juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi Dia segera mengikuti mereka kembali Meskipun keempat Divine Knight tidak menunjukkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama Kejutan yang mereka bawa ke Dragon Resisting Mountain Pass menyebabkan moral para pembangkit tenaga listrik dari Knight Temple Meningkat dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya Chai Air Ketika Long Haon kembali ke rekan-rekannya, dia dengan tidak sabar memanggil Chai Air seperti burung layang-layang yang berkerumun, dengan keras bergegas kepelukannya, memeluknya erat-erat Dia tidak bisa berkata apa-apa Mereka berdua baru saja memiliki hubungan yang paling intim, dan kemudian Long Haon menghilang selama lebih dari sebulan Betapa menyiksanya Chai Air Dia menjaga dirinya kuat, tidak ingin teman-temannya panik Lagi pula Long Haon tidak ada di sini, dia adalah wakil kapten Namun ketika kekasihnya akhirnya berhasil dan kembali Dia tidak bisa lagi menahan emosinya Long Haon memegang Chai Air erat-erat, dengan lembut membelai rambut panjangnya Yang lain pura-pura tidak melihat dan memalingkan muka Menepuk pumbung Chai Air, Long Haon menyatakan dengan suara yang dalam Maaf, semuanya Saya telah mengikuti ujian terlalu lama, membuat semua orang khawatir Tapi kami takut untuk segera bertindak Hauiwi sudah tidak mampu menekan terobosannya sendiri Kami sudah mulai menerobos kemacetan Kita harus segera sampai di sana, atau kita tidak akan sampai tepat waktu Awalnya, semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan Long Haon saat dia kembali Mendengar dia mengatakan itu, ekspresi mereka segera menjadi serius Mereka telah mengikuti Long Haon sebelumnya Dan menghadapi makhluk undeat dunia Hauiwi beberapa kali Mereka sangat jelas tentang betapa menakutkannya makhluk-makhluk undeat ini Secara khusus, setiap kali Hauiwi berevolusi, kekuatan musuh akan semakin kuat Bahkan ada saat ketika kekuatan Hauiwi telah benar-benar berkembang Hampir melukai vitalitasnya setelah terganggu Kekuatan Hauiwi bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis Dan evolusinya sangat penting bagi seluruh pasukan perburuan setan cahaya Bos, kami siap Lin Xin memiliki ekspresi puas di wajahnya Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa kultifasinya telah meningkat Semua orang memiliki ekspresi serius Tapi setelah mendengar kata-kata Long Haon, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan Bahkan Hanyu dan Sang Fang Fang tidak terkecuali Pasukan undeat memang kuat, tapi pasukan pemburu iblis cahaya mereka tidak ada bandingannya dengan masa lalu Secara khusus, semua orang baru saja mengganti peralatan mereka Siapa di antara mereka yang tidak siap untuk membuat langkah besar? Dia juga akan bisa merasakan kekuatan peralatan barunya Chai Er juga berdiri dari pelukan Long Haon, wajahnya yang cantik memerah Dan dia tidak mengatakan apa-apa Long Haon menoleh ke Long Xing Yu dan berkata Ayah, tungganganku adalah makhluk dari pesawat lain Ini akan menyelesaikan evolusinya dan sangat mungkin untuk yang terakhir kalinya Aku akan membawa teman-temanku untuk menjaganya Lindungi itu Long Xing Yu tidak menyangka putranya akan segera pergi setelah menyelesaikan ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan Dan mau tidak mau bertanya dengan khawatir, bisakah tubuhmu menanggungnya? Long Haon menjawab, jangan khawatir, saya saat ini dalam kondisi puncak saya, tidak akan ada masalah Kami akan kembali dalam satu menit Seharusnya tidak lama Long Xing Yu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, perhatikan keselamatanmu Long Haon mengungkapkan senyum, penuh percaya diri Bukan hanya rekan-rekannya yang penuh percaya diri dalam pertempuran yang akan datang, tapi dia juga Dia memiliki Divine Snail Shield of Sun and Moon dan Divine Trone of Eternity and Creation Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya Lebih jauh lagi, saat ini dia masih dalam proses menyatu dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan kultifasinya terus meningkat Pada tingkat fusinya saat ini, ketika dia berhasil menyatu dengannya, dia mungkin akan menembus peringkat keempat dari tahap ke sembilan Sebuah cahaya keemasan keungguan bersinar di dahi Long Haon ini, sembilan pola emas keungguan bersinar dengan kilomisterius Dada Long Haon ini melintas terus-menerus, dan sembilan cincin cahaya jatuh pada rekan-rekannya Ini adalah kemampuan tim tingkat epik yang mereka beli di pusat transaksi perburuan Iblis, Domain Flash Di bawah pengaruh Flash Domain, masing-masing anggota Light Down the Moon Han Squad memperoleh lingkaran cahaya putih perak di sekitar kaki mereka Segera, pola ungu emas di dahi Long Haon bersinar cemerlang, langsung menyatu dengan putih keperakan dari Domain Flash Detik berikutnya, Domain Flash berubah sepenuhnya menjadi emas keungguan Chapter 752 Tahtanaga 2 Dengan Long Haon sebagai pusat, pancaran bersinar sekali lagi, dan lingkaran cahaya di bawah kaki semua orang menyala Ruang terbelah, dan semua orang menghilang tanpa jejak Long Sinyu juga seorang satria surgawi, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya semua yang baru saja dilakukan Long Haon Domain Flash Instant hanya bisa memperkuat hubungan antara dia dan rekan-rekannya Teleportasi kolektif, di sisi lain, bergantung sepenuhnya pada kekuatannya sendiri Dengan sembilan orang, mereka menerobos ruang angkasa dan mulai melintasi pesawat Bahkan jika dia memiliki koordinat, ini terlalu berisiko Bahkan satya suci langit berbintang Long Haoyu tidak berani melakukan hal seperti itu Long Haon secara alami tidak takut Tahta surgawi keabadian dan penciptaan memiliki keajaiban bolak-balik melintasi ruang angkasa Belum lagi kultivasi dan kendalinya saat ini atas wilayahnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru Setelah semua orang memasuki turbulensi spasial, tubuh Long Haon segera mengeluarkan kilau seputih batu giyok Menyelimuti semua orang di dalam, membentuk penghalang cahaya putih Mereka tidak menderita dampak apapun Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil beberapa nafas, mereka telah menembus ruang sekali lagi Tiba di ruang tempat Hau Yue berada Dengan kilatan cahaya putih, Long Haon dan rekan-rekannya terpisah dari pesawat ulang alik spasial Meskipun mereka siap secara mental, ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Dari jauh, pegunungan dipenuhi dengan makhluk undeat dan tidak hanya di tanah, tetapi juga di udara Seolah-olah seluruh ruang telah diisi dengan makhluk undeat Kali ini, Hau Yue tidak berevolusi di dalam gua, tetapi hanya dengan tenang merangkak di atas sebuah bukit kecil Mengeluarkan sinar keemasan ungu pekat yang samar-samar berkilauan di tubuhnya Semua makhluk undeat dalam jarak 100 meter segera berubah menjadi api berwarna ungu emas Bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa Kemunculan tiba-tiba dari kelompok 10 Long Haon secara alami menarik perhatian makhluk-makhluk undeat Segera, makhluk undeat menyerang mereka Mengepakkan sayap mereka, setidaknya seribu boneka iblis terbang membubung di langit Menyemburkan sinar hijau tua berbentuk bulan sabit ke arah mereka Meskipun makhluk undeat yang menyerang Hau Yue tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja Mereka setidaknya berada di tahap keempat atau kelima dari kultivasi Dan mereka baru saja tiba Serangan terhadap Hau Yue belum sepenuhnya diluncurkan Long Haon mengangkat tangan kirinya Dan lapisan cahaya multiwarna berubah menjadi penghalang cahaya besar Menyelimuti semua orang, termasuk Hau Yue Cahaya hijau dari bulan sabit membombardir penghalang cahaya berwarna-warni Tetapi bahkan tidak ada riak yang terbentuk Tubuh Hau Yue berkilau dengan kilau emas ungu Membuat Long Haon merasakan beberapa fluktuasi emosinya Karena kedatangan mereka, dia harus sepenuh hati menerobos kemacetan Awalnya, Hau Yue masih bisa menekan terobosannya sendiri Jadi dia tidak perlu terburu-buru Namun, setelah melahap pohon muda pohon kehancuran Kekuatannya langsung mencapai titik kritis Bahkan dengan kekuatannya, itu tidak bisa lagi menahan terobosan ini Pesan yang Hau Yue berikan kepada Long Haon sangat sederhana Terobosan kali ini akan memakan waktu yang sangat lama Hau Yue tidak mengatakan apa-apa lagi Karena dipercaya Long Haon sepenuhnya Meskipun serangan dari Flying Devil Puppet sangat banyak Tapi untuk divines Nile Shield of Sun and Moon berubah menjadi penghalang cahaya Itu tidak diragukan lagi seperti capung yang mengguncang pilar batu Setelah melewati ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan Long Haon masih dalam proses menyatu dengan tahta Dan segera tiba di tempat ini Akibatnya, tangan kanannya masih memegang pedang emas Yang berkilauan dengan lingkaran cahaya delapan warna Saat ini, dia tersenyum pada teman-temannya dan berkata Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman Saat dia berbicara, dia melemparkan pedang raja ke udara Dengan kilatan cahaya keemasan, dua belas sayap menyebar Yating muncul di depan semua orang Mereka semua tercengang ketika melihat wanita tak tertandingi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Yating mewarisi tubuh ratu bulan Selain itu, dia memiliki kualitas khusus sendiri Apakah itu penampilan atau temperamennya Itu benar-benar tidak kalah dengan Chai Er Melihatnya, Chai Er terkejut Memberikan pandangan bingung ke Long Haon Tapi tidak meragukannya Dalam hal perasaan, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Haon Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk saling berpegangan di hati mereka Long Haon menarik tangan Chai Er Memberitahu Yating, beri hormat kepada kakak iparmu Yating tersenyum manis, membungkuk pada Chai Er Halo, kakak ipar Saya Long Yating Ekspresi yang lain menjadi aneh Dan Lin Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga Sima Sian Bos memang mendominasi Membawa wanita ini kembali untuk dilihat langsung oleh wakil kapten Sima Sian mengangguk setuju, kita tidak bisa menandinginya dalam aspek ini Chen Ying Er tertawa, kalian berdua berbicara omong kosong Berhati-hatilah agar Chai Er akan menghadapimu Apakah bos orang seperti itu? Tapi Long Yating Long Yating, kenapa kedengarannya agak familiar? Pada saat ini, Chai Er juga melihat gadis cantik di depannya dengan wajah terkejut Kamu Di luar, tentara mayat hidup menekan Jadi Long Haon secara alami tidak akan membiarkan dia menebak Sambil tersenyum, dia berkata Ini Yating Saat itu, ketika aku dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis Tubuh unsurnya dihancurkan Dan hanya sedikit jiwanya yang melekat pada pedang kehidupan dan ciptaan Pada saat saya menerima ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan Pedang kehidupan dan ciptaan patah Dan saya mencabut jiwa Yating Menggunakan kekuatan wilayah kekuasaannya untuk membantu kelahirannya kembali Tubuhnya saat ini berasal dari ratu bulan dari alam abadi Tubuh Yating awalnya memiliki atribut kegelapan Jadi aku menggunakan darahku sendiri untuk mengubahnya Darahku mengalir di tubuhnya, jadi aku membiarkannya menggunakan nama keluargaku Karena itu, saya memilikinya sebagai saudara perempuan saya Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Long Yating adalah pre-elemental cahaya sejak saat itu Yating Chen Ying-er berkata dengan wajah penuh iri Yating, sayapmu benar-benar cantik Long Haon menjawab Yating, Lin Xin Ayo lakukan Semakin banyak makhluk undead muncul Serangan jarak jauh mereka terfokus pada divines Nail Shield of Sun and Moon Tanpa henti melepaskan cahaya yang menyilaukan Konsumsi Long Haon energi spiritual meningkat sesuai Lin Xin dan Yating mengangguk bersamaan Lin Xin mengangkat tangan kanannya Dan bola cahaya oranya muncul di telapak tangannya Segera, kilatan oranya muncul di matanya Membentuk tongkat besar sepanjang 2 meter Inti merah menyala di ujung tongkat setidaknya seukuran kepala manusia Itu tidak terlihat seperti tongkat, tetapi lebih seperti tongkat kerajaan Staff ini memiliki nama yang mendominasi Itu disebut, Api Naga Abadi Penampilan Lin Xin saat ini benar-benar acacing Dibalut gradient merah keemasan dari api suci Memegang Api Naga Abadi di tangannya Di antara para penyihir api di dunia ini Mungkin tidak ada orang yang bisa menandinginya dalam hal perlengkapan Dua peralatan eternal, itu sama dengan dua peralatan semi-ilahi Api Naga Abadi terangkat tinggi di udara Dan Lin Xin terus melentunkan mantra tanpa henti Kecepatan nyanyiannya sangat cepat, tetapi membawa ritma khusus Puncak api Naga Abadi mengeluarkan cahaya merah terang Menerangi seluruh kubah pelangi dengan warna merah menyala Pesawat tempat Huawei berada adalah dunia hitam dan merah Lin Xin melentunkan mantra di bawah perlindungan Divines Nail Shield of Sun and Moon Namun, saat mantra berlanjut Sejumlah besar elemen api mulai muncul dari retakan di tanah di luar Dan retakan membesar, sementara magma menyembur keluar Segera, beberapa makhluk undiat tingkat rendah jatuh ke lava Berubah menjadi abu dalam sekejap Lin Xin melentunkan mantra di sisi lain Sementara Yating segera mengambil tindakan Ketika Yating adalah peri elemental ringan Dia terutama berfokus pada sihir Dan lebih pada mendukung Long Haon Adapun sekarang, dia benar-benar berbeda Dia adalah ratu pericahaya Dan wilayah kekuasaannya telah menentukan arah kemampuannya Mengarahkan tangan kanannya ke depan Api keemasan muncul dari seluruh tubuh Yating Dengan sekejap, dia meninggalkan area pelindung Divines Nail Shield of Sun and Moon Pedang besar emas muncul di depannya Dan ukurannya melejit tertiup angin Dalam sekejap mata, panjangnya sudah mencapai seribu meter Yating memutar-mutar tangannya Mengayunkan pedang besar emasnya ke udara Segera, langit yang dipenuhi makhluk Undeat menjadi cerah Dia terlalu kuat Sima Sian membuka matanya lebar-lebar Dan tidak hanya dia, tetapi yang lain juga tercengang oleh adegan ini Kekuatan serangan yang dilepaskan Yating sudah di atas mereka Selanjutnya, Yating tidak memiliki peralatan apapun Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kemampuan Yating mirip dengan Kiyu Yong Hao Kepala Kuil Prajurit, dan tidak membutuhkan bantuan senjata Di depan Kingsword, makhluk Undeat level rendah tidak bisa melawan sama sekali Yating terus mengubah gerakan dengan tangan di depan dadanya Pedang Raja Besar sudah di udara menatapnya dengan kekuatan untuk menyapu semuanya kecuali dirinya sendiri Dengan setiap ayunan pedang, lebih dari seribu makhluk Undeat berubah menjadi debu Hanya dalam beberapa tarikan napas, tekanan di finis Nile Shield of Sun and Moon sangat berkurang Adik Yating, simpan beberapa untukku Suara cemas Linsin terdengar, dan pada saat ini, mantranya selesai Di atas kepala Linsin, matahari yang terik muncul Bukankah ini kutukan Sintiang yang dibuat oleh kakeknya? Hanya perbedaan antara Linsin dan Lincen adalah bahwa matahari di atas kepalanya berwarna biru, warna hati api Pada saat ini, bahkan api naga abadi telah berubah menjadi biru yang sama di bawah pengaruh hati api Matahari yang terbakar perlahan naik ke langit Tubuhnya terus tumbuh lebih besar dan lebih besar Hanya dalam waktu singkat, itu sudah 10 kali ukuran kutukan matahari berapi-api Lincen Di dalam divinis Nile Shield of Sun and Moon, suhu naik dengan cepat Dan si masian, yang paling dekat dengannya, bahkan memiliki sedikit bau terbakar Tanpa menunggu rekan-rekannya untuk menghindar, Linsin mengambil langkah maju Seperti Yating sebelumnya, melangkah keluar dari penghalang Perbedaannya adalah dia muncul di atas penghalang, bukan di depannya Seringai muncul di sudut mulut Linsin, duniamu tidak memiliki matahari Jadi aku akan memberimu satu Saat dia berbicara, api naga abadi menunjuk ke atas Segera, matahari besar yang menyala-nyala naik ke langit Dalam proses naik, pilar api biru turun dari langit, menyelimuti tubuh Linsin Menarik pilar api, tubuh Linsin menghilang Dalam jangkauan cahaya biru, semua retakan di lava langsung retak Dan sejumlah besar lava dimuntahkan Area dalam radius puluhan kilometer langsung berubah menjadi lautan api Si masian bertanya dengan heran, bagaimana obat-obat berum menghilang Orang ini tidak bisa bermain dengan api dan penghancuran diri, kan? Hanyu tertawa terbahak-bahak, tidak bisakah kamu berharap dia cukup baik? Linsin juga memahami domain Lebih jauh lagi, dia meniru domain penjelmaan diri Kutukan Sinsan ini benar-benar ajaib Jika kakek Lin tahu bahwa kekuatan sihir yang telah ditelitinya seumur hidup tumbuh pada Linsin Dia pasti akan merasa bangga padanya Letusan lava segera menyebabkan sekelompok besar makhluk undiat panik Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-6 atau ke-7 tidak berani membiarkan lava jatuh ke tubuh mereka Untuk sesaat, kecepatan serangan mereka melambat secara signifikan Saat lahar meletus, konsentrasi elemen api di udara meningkat pesat Orang bisa melihat bahwa di sekitar Sinsan di atas kepala Linsin Cincin api mulai berkumpul, dan pancaran Sinsan menjadi lebih menyala Meminjam kekuatan langit dan bumi adalah yang terbaik bagi para penyihir Dan seorang penyihir yang memiliki domain benar-benar menakutkan sejauh dia bisa memainkan peran di medan perang yang dipenuhi musuh Serangan Linsin dimulai, dan percikan biru kecil mulai terbang keluar dari Sinsan Percikan api ini sangat kecil ketika muncul Tetapi saat mereka terbang, mereka dengan cepat menyerap elemen api di udara Bertambah besar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Ketika mereka jatuh ke tanah atau di udara Mereka telah berubah menjadi bola api yang mengerikan dengan diameter lebih dari 1 meter Heart of Flaming Meteor Sour dari Sinsan Curse Ledakan mengerikan mulai meletus di dunia hitam dan merah ini Dalam ledakan yang memekakkan telinga, sekelompok besar makhluk undeat berjatuhan seperti gandum yang sedang dipanen Karena makhluk undeat di dekatnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh yating Heart of Flaming Meteor Sour milik Linsin terbang lebih jauh Setiap kali meteor yang menyala jatuh, itu setidaknya akan meledakan bumi selebar 100 meter Dan lebih banyak lava akan menyembur keluar dari tanah Dan Heart of Flaming Meteor Sour milik Linsin sepertinya tidak ada habisnya Dengan pemboman panik, kelompok bukit Long Haon itu secara bertahap menjadi sebuah pulau di tengah lautan api Melihat kekuatan bertarung Linsin dan yating, Long Haon menjadi lebih percaya diri Dalam pasukan perburuan iblis, dia bukan satu-satunya yang kuat Namun, dia juga jelas bahwa pertempuran baru saja dimulai dan mayat hidup yang benar-benar kuat belum muncul Misalnya, Raja Lici yang menakutkan yang memanggil legion naga tulang sebelumnya belum muncul Melihat melalui api, dan melihat lebih jauh lagi, hati Long Haon segera tenggelam Di bawah serangan Linsin dan yating, makhluk-makhluk undeat itu menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan Namun, di Cakrawala, semakin banyak makhluk undeat yang bergegas ke arah mereka Itu menutupi langit dan bumi Mungkinkah demi evolusi Hau Yui, semua makhluk undeat di dunia ini dimobilisasi? Dia kembali menatap Hau Yui Pada saat ini, itu seperti patung yang tergeletak di sana Sisi kemas ungu menutupi seluruh tubuhnya, dan enam kepalanya terjalin satu sama lain Saudaraku yang baik, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan melindungimu secara menyeluruh dan tidak akan membiarkan adegan dirimu terganggu ketika kamu berevolusi menjadi enam kepala terulang kembali Tepat pada saat itu, tekanan mengerikan muncul di kejauhan Itu tidak datang dari arah yang sama, tetapi dari semua arah Dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini, matahari suci Linsin yang semula cerah dan gemerlap segera menjadi jauh lebih redup Bahkan domain Saint-San yang baru saja dia pahami tidak dapat menahan tekanan ini, dan tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya, jatuh kembali ke Divines Nile Shield of Sun and Moon Dibandingkan dengan Linsin, kultifasi yating jauh lebih kuat Menatap kekejauhan, pedang raja kembali ke posisi semula, melayang di udara Ini dia Musuh yang sangat kuat akhirnya muncul Langit hitam berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu karena aura menakutkan itu, dan perasaan menindas yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang sedikit melengkung Di kejauhan, pasukan undeat yang maju ke depan tiba-tiba berhenti Bahkan undeat yang terbang di udara dengan cepat kembali ke tanah Mereka berlutut, bersujud di tanah, berlutut dengan husuk Sembilan sinar cahaya muncul dari arah yang berbeda Long Haon menyipitkan matanya, yating, kembalilah Dengan sekejap, Long Yating menarik pedang rajanya, kembali ke Divines Nile Shield of Sun and Moon Long Haon bergumam, sembilan bola cahaya, tapi sepuluh bola aura Yang terlemah memiliki lebih dari 200 ribu energi spiritual Yang terkuat mungkin berada pada level 700 ribu kekuatan spiritual Orang-orang ini harus menjadi penguasa dunia Haoyue Mereka juga seharusnya merasakan bahwa evolusi Haoyue telah mencapai tahap akhir Dan kali ini, dia pergi dengan kekuatan penuh Meskipun suara Long Haon tidak keras, semua orang direkan-rekannya bisa dengan jelas mendengarnya Namun, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kegugupan di wajah mereka Sepuluh pembangkit tenaga listrik Undeat, semuanya dengan kultivasi di atas 200 ribu energi spiritual Sudah berada di atas mereka dalam hal kekuatan Ini adalah dunia mayat hidup, dan pemulihan energi spiritual mereka jauh lebih merepotkan Tapi apakah mereka akan takut? Saat itu, ketika mereka membantu Long Haon bangkit kembali di menara keabadian Mereka tidak memiliki kata, takut, di hati mereka Meskipun musuhnya kuat, mereka lebih percaya diri Dan lebih jauh lagi, mereka lebih percaya pada Long Haon Dia adalah katria kecemerlangan dan pemimpin surgawi Dia mendapat persetujuan dari artefak suprailahi Jadi bagaimana jika musuh itu kuat? Mereka juga bisa bertahan sampai saat kemenangan mereka Sembilan angka secara bertahap menjadi lebih jelas Long Haon segera melihat Raja Lich yang Hauiwe lawan selama evolusinya terakhir kali Dia masih tidak bisa melihat penampilannya Tapi aura Lich King sepertinya menjadi lebih kuat Hanya dengan melayang di sana, sepertinya ada banyak roh pendendam yang meratap di sekelilingnya Namun, auranya begitu kuat sehingga dia tidak bisa berada di peringkat 3 teratas dari 9 angka ini Tatapan Long Haon melintas melewati tubuh Lich King Segera mendarat pada sosok di depannya Serta kombinasi dari dua aura kuat Chapter 754 Sepuluh Raja, 2 Hal pertama yang dilihatnya adalah naga tulang khusus Kerangka tulang naga berwarna aneh biru putih Meskipun tulangnya putih, ada lapisan cahaya biru berkilau di sekitarnya dan kerangkanya kuat Di bawah sayapnya yang besar, ada selaput kulit Di sekeliling naga tulang itu ada aura tebal dan gelap, seperti awan hitam, perlahan menyebar keluar dalam lingkaran hitam Di dalam mata naga tulang, nyala api biru samar berkedip-kedip Dan di punggung naga tulang ini duduk seorang pria yang seluruhnya mengenakan baju besi hitam Orang ini tingginya lebih dari 2,5 meter, duduk tegak di bagian sambungan dari belakang dan leher naga tulang Di tangan kanannya ada pedang berat yang bahkan lebih tinggi darinya Pedang berat itu bersinar dengan cahaya ungu gelap yang menyilaukan Itu benar, itu dia Itu adalah auranya yang membuat ekspresi Long Haon menjadi serius Seorang ksatria mengendarai naga tulang Tidak, itu harus dikatakan sebagai ksatria yang menunggangi raja naga tulang Raja naga tulang di bawahnya sendiri memiliki lebih dari 300 ribu unit energi spiritual Dan dia sendiri, seperti yang Long Haon katakan sebelumnya, adalah eksistensi yang energi spiritualnya mungkin bisa melampaui 700 ribu Selain dia dan Lich King, makhluk undeat lainnya mewakili puncak ras undeat Mereka Kaisar kerangka yang tingginya lebih dari 30 meter dan yang seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau batu giyok putih Kaisar laba-laba setan bawah tanah, yang tubuhnya hitam keungguan ditutupi dengan bintik-bintik abu-abu Yang panjangnya 20 meter, dengan 12 kaki panjang berdiri di udara Kaisar zombie, dengan ketinggian 5 meter, seluruh tubuhnya memancarkan kilau emas gelap, matanya tidak bernyawa, dan keempat anggota tubuhnya kaku Kaisar menjijikan, yang tubuhnya paling besar, tingginya lebih dari 100 meter, ukuran pinggangnya bahkan lebih besar, ditutupi daging putih pucat Kaisar hantu, yang tampak seperti kumpulan kabut hijau tua, tetapi terus-menerus mengeluarkan tangisan melengking Kaisar bayangan, yang tubuhnya benar-benar hitam tetapi ilusi seperti bayangan, wajahnya tidak bisa dilihat Yang satu tingginya 100 meter, agak lebih kurus dari Kaisar yang menjijikan Namun, dia terlihat lebih kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan batu merah ungu yang berkedip Dia adalah Kaisar api neraka Jika Raja Naga Tulang di bawah Ksatria itu disertakan, pada saat ini, anggota pasukan cahaya perburuan iblis akan menghadapi 10 Kaisar paling kuat di pesawat ini 10 Kaisar perlahan-lahan semakin dekat dan dekat di langit abu-abu yang luas Dapat dilihat bahwa di bawah mereka ada ras Undeat yang berada di bawah kendali mereka Pasukan Undeat yang tak ada habisnya itu, bagaimana mungkin hanya 1 juta? Mengapa? Mengapa Anda melindungi evolusi Austin dan Griffin? Apakah Anda tidak tahu bahwa itu adalah simbol kehancuran? Menyingkirlah, para ahli ektopik Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran Anda Kaisar Ksatria yang mengerikan, Ksatria penghakiman dari makhluk mayat hidup Kata-kataku mewakili 10 raja besar dari klan kita Dengan kilatan baju besi suci, Long Haon kembali ke bentuk aslinya sebagai unikon suci Mengendarai di belakang raja bintang unikon surgawi, dia memandang Ksatria penghakiman dari makhluk mayat hidup sebelum berkata dengan acuh tak acuh Aku tidak tahu jenis kehancuran apa yang kalian bicarakan, dan aku juga tidak tahu tentang Austin atau Griffin Aku hanya tahu bahwa Haoyue adalah temanku, saudaraku Mereka yang menghancurkan evolusinya akan menjadi musuhku Api hitam keungguan di mata sentinel mayat hidup melonjak hebat, dan aura sembilan kaisar mayat hidup lainnya menjadi lebih kuat Saat dia berteriak, dia mendesak Sebelumnya, dengan kekuatan Linsin dan Yating, mereka telah menyaksikan kekuatan para ahli ektopik ini Jika tidak, Judman Knight of Undead Creatures tidak akan menyebut mereka ahli ektopik Mereka tahu betul bahwa jumlah undead sama sekali tidak berguna melawan para ahli ini Hanya mereka yang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan mereka Long Haon menjawab dengan suara yang dalam Wenshao, Duanyi Kalian berdua tetap di sisi Haoyue, jika ada makhluk undead lain yang menyerang Yang lain semua mencari lawan mereka Judman Knight of Undead Creatures adalah milikku Jangan habis-habisan melawan-lawan anda, cobalah yang terbaik untuk melindungi diri anda sendiri Yang perlu kita lakukan adalah memberi Haoyue waktu untuk berevolusi Termasuk Yating, pasukan cahaya perburuan iblis memiliki total 11 orang Meskipun Yang Wenshao dan Duanyi hampir menembus langkah ke sembilan Bagaimanapun juga, kekuatan mereka masih kurang dibandingkan dengan yang lain Dalam pertarungan satu lawan satu, pasukan pemburu iblis cahaya pasti tidak akan menang Namun, karena musuh terlalu kuat, Long Haon tidak berani membiarkan mereka memfokuskan serangan mereka di pihak mereka Dia harus memisahkan pertempuran Cincin cahaya perak muncul di bawah kaki semua orang Ini adalah domain instan Kilatan Dengan adanya domain flash instan dan rantai berbagi jiwa Long Haon yakin akan kemampuannya untuk melindungi rekan-rekannya Sama seperti bagaimana 10 kaisar mayat hidup dengan jelas tahu bahwa makhluk undead tingkat rendah ini tidak cukup untuk mengancam kelompok Long Haon Long Haon juga mengerti dengan jelas bahwa jika lawannya melepaskan serangannya, pertahanan murni mereka tidak akan bertahan terlalu lama Panjang Lagi pula, tidak semua orang di pasukan cahaya perburuan iblis pandai bertahan Hanya dengan memperbesar medan perang seseorang dapat menghindari konsentrasi kekuatan musuh Lawan Long Haon tidak diragukan lagi adalah Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King Kedua ahli ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari 10 kaisar besar makhluk undead Dengan energi spiritual gabungan mereka, mereka berdua mungkin mendekati 1 juta level Menghadapinya sendirian, Long Haon harus menanggung tekanan terbesar Namun, dalam retrospeksi, ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk menguji kekuatannya sendiri Dan menggabungkannya dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan Lagi pula, tanpa lawan yang cukup kuat, bagaimana dia bisa mengeluarkan semua potensinya? Kali ini, unikorn surgawi tidak berubah menjadi baju besi yang saleh Tetapi ketika Long Haon terbang keluar, dia tetap di sana Sayapnya terbuka lebar, dan tanduk di kepalanya memancarkan kecemerlangan warna-warni yang lembut Suara-suara aneh terus keluar dari mulutnya, seolah-olah melantunkan mantra Tapi itu tidak berbeda dengan sihir naga suci dari Drachonic Rain Proses ini berlangsung selama sekitar 7 detik Dan saat Long Haon hendak menghadapi musuhnya, dia berubah menjadi cahaya dewa warna-warni, mengejar tubuh Long Haon Unikorn surgawi menghilang, dan apa yang tersisa di tubuh Long Haon adalah kalung yang terbuat dari 7 warna yang berkedip di lehernya Esensi cahaya yang padat dan murni langsung memenuhi seluruh tubuh Long Haon, meningkatkannya dengan kecepatan penuh Sebagai kemampuan Long Haon menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bantuan Unikorn surgawi kepadanya berkurang Ia tahu bahwa apakah itu baju besi atau senjata, itu sudah bukan pilihan terbaik Long Haon Oleh karena itu, ia menggunakan teknik mimikri ini untuk mengubah dirinya menjadi kalung, sepenuhnya memperkuat kekuatan Long Haon Tidak peduli apa yang dikatakan, Unikorn surgawi peringkat ke-9 masih lebih dari cukup untuk menjadi artefak surgawi Selanjutnya, pada saat Long Haon memperoleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan, Unikorn surgawi telah menciptakan domainnya sendiri Domain suci, mengubah semua atribut menjadi kekuatan cahaya suci Tampaknya itu adalah kemampuan transformasi yang sederhana, tetapi konsumsi Unikorn surgawi dalam domain ini sangat kecil Di dunia ini di mana esensi cahaya langka, itu memiliki efek yang sangat besar Oleh karena itu, ketika Unikorn surgawi berubah menjadi kalung yang melilit lehernya, mengeluarkan kekuatan domain suci Wajah Long Haon sudah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan Judgment Night of Undea Criaturas menyaksikan pasukan musuh berpisah dan pergi menghadapi sepuluh raja Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bernegosiasi Hanya dengan membunuh musuh-musuh ini dari dunia lain, dia dapat mencegah Austin Griffin yang menakutkan untuk berhasil berevolusi Enam sayap di punggung Long Haon mengepak, dan kalung Unikorn surgawi berkilauan dengan warna-warni pelangi Ditambah dengan penampilannya yang tampan, dia benar-benar ayah cacing Tetapi ketika Judgment Night of Undea Criaturas melihatnya terbang ke arahnya, api roh di matanya berdenyut, menunjukkan ekspresi jijik Kultifasinya adalah yang terkuat, dan dengan demikian hanya dia yang bisa merasakan bahwa evolusi Huyue ini pasti akan memakan banyak waktu Namun, dia tidak berani lalai Jika dia menghentikan evolusinya sedetik lebih awal, kemungkinan kehancurannya akan meningkat Ho'u Raja Naga Tulang menghela nafas biru es, langsung menuju Long Haon Melalui persepsi Judgment Night of Undea Criaturas, dia mengerti bahwa kultifasi Long Haon bahkan tidak berada di peringkat keempat dari tahap ke-9 Jadi dia tidak jauh lebih kuat darinya, apalagi fakta bahwa dia pikir dia memilikinya Keuntungan dari tubuh fisik Menghadapi nafas bone Dragon King, Long Haon tidak menghindar Mengangkat tangan kirinya, Divines Nail Shield of Sun and Moon melepaskan cahaya berwarna pelangi, membentuk perisai selebar 2 meter yang sepenuhnya melindungi tubuhnya Napas biru es membombardir tujuh warna Divines Nail Shield of Sun and Moon, segera mengeluarkan kabut biru es di sekitar tubuh Long Haon Suhu turun tajam Bahkan ada pecahan es yang tak terhitung jumlahnya di udara Bahkan perisai siput surgawi matahari dan bulan di tangan Long Haon ini ditutupi warna es biru kristal Sungguh kombinasi yang kuat antara kegelapan dan es Ini seharusnya menjadi sihir bawaan Raja Naga Tulang Dibandingkan dengan dia, kemampuan yang ditampilkan Ratu Bulan saat itu jauh lebih rendah Pada saat yang sama Raja Tulang Naga menghela nafas, tubuhnya yang besar dengan berani menyerang Long Haon Pada saat yang sama, Judman Knight of Undea Criaturas melepas pedang hitam keunguannya Di belakangnya, kabut hitam melonjak berubah menjadi wajah hantu yang menyeramkan Tekanan mengerikan menyebabkan udara di sekitar Long Haon memancarkan suara mendesis korosif gelap Sebuah lingkaran cahaya emas menyebar dari tubuh Long Haon dan itu adalah domain Dewa Cahaya Esensi cahaya murni langsung membubarkan kegelapan di sekitar tubuhnya Pada saat yang sama, lingkaran cahaya putih terang menyebar dari tubuh Long Haon Bercampur dengan cahaya pelangi dari domain Dewa Cahaya Langsung bertabrakan dengan Judman Knight of Undea Criaturas dan Bone Dragon King Sebagai dua raja dari pesawat ini, Judman Knight of Undea Criaturas dan Bone Dragon King sedikit terkejut Ketika cahaya putih berkilauan muncul Ini karena mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan Api jiwanya tampaknya sangat terancam Aura macam apa ini? Chapter 755 10 Raja 3 Judman Knight of Undea Criaturas tidak berani lalai Mengarahkan pedang besarnya ke udara, dia melepaskan domainya sendiri Lingkaran hitam keungguan menyebar, menyelimuti dia dan raja naga tulang di dalamnya Kedua domain bertabrakan dengan keras di udara His disease, sejumlah besar kabut tipis memenuhi udara Tidak ada tabrakan, tetapi seolah-olah es dan api saling berbenturan Dalam radius 1 km, hitam keungguan bercampur kabut emas naik Dapat dilihat dengan jelas bahwa warna hitam keungguan ditekan oleh cahaya keemasan warna-warni Dengan setiap titik cahaya keemasan warna-warni, cahaya hitam keungguan dikonsumsi setidaknya 3 kali Penindasan Domain Bentrokan cahaya dan kegelapan seharusnya seimbang Apalagi fakta bahwa Judman Knight of Undea Criaturas mengandalkan kultivasi yang jauh lebih unggul dari Long Haon Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dalam keadaan tabrakan domain mereka, dialah yang akan menderita Fakta bahwa dua atribut yang benar-benar berlawanan ditekan hanya membuktikan satu hal Domain Long Haon jauh lebih tinggi dari domainnya Namun, Long Haon tidak merasa baik-baik Meskipun domain Dewa Cahaya berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada domain percobaan kegelapan lawan Namun, pada saat yang sama, kultivasinya jauh lebih rendah dari lawannya Di atas langkah ke-9, langkah demi langkah Kultivasi Judman Knight baru saja menembus peringkat ke-7 dari langkah ke-9 belum lama ini Yang merupakan ahli nomor 1 dari pesawat ini Meskipun domainnya lebih rendah dari domain Dewa Cahaya dalam hal level Namun, jumlah totalnya juga lebih dari 3 kali lebih kuat dari domain Dewa Cahaya Oleh karena itu, Long Haon tidak memiliki keunggulan dalam tabrakan lapangan ini Selanjutnya, jangan lupa, di bawah Judman Knight Ada Raja Naga Tulang dengan tingkat kultivasi yang sama Aum, Aum, Aum Raja Naga Tulang mengeluarkan 3 raungan berturut-turut Mengeluarkan 3 napas biru es pada saat yang bersamaan Namun, itu tidak ditujukan pada Long Haon 3 napas membentuk segitiga di udara Cahaya biru es keluar dari masing-masing dari mereka Menghubungkan titik-titik dukungan 3 napas Segera, perasaan yang sangat dingin muncul di tubuh Long Haon Di tengah segitiga biru es, sebuah lubang hitam biru tua muncul Sebuah cahaya biru melintas Detik berikutnya, sinar biru gelap cahaya seukuran lengan ditembak di dada Long Haon ini Keterampilan domain Ini jelas merupakan keterampilan domain Raja Naga Tulang Saat ini, Long Haon tidak berani menunjukkan reservasi sedikitpun Lapisan cahaya putih perak yang memancar dari tubuhnya berpijar Dan auranya yang menjulang berubah menjadi pilar cahaya kristal yang meledak dari tubuhnya Setelah itu, di udara, nyala api warna-warni yang tebal menyembur keluar dari pilar cahaya putih yang bersinar itu dengan cepat menyusut Ketika ia mendapat kontak dengan domain skill Frozen Blu-ray dari Bone Dragon King Ia telah menyusut dengan ketebalan yang sama dengan lawannya Ledakan Langit dipenuhi kilatan cahaya Dan segitiga biru es yang dibentuk oleh Bone Dragon King langsung hancur Cahaya warna-warni juga menyebar keluar, membentuk lapisan kilau pelangi di udara Dan pada saat yang sama ketika pilar cahaya putih muncul Domain Dewa Cahaya Long Haon langsung menyala, yang secara bertahap menekan domain lawan Ini sangat mengejutkan ksatria penghakiman Dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk mengendalikan wilayahnya untuk melawannya Di bagian belakang kursi, ada banyak relief kecil yang memancarkan rasa keindahan yang tak terlukiskan Di atas Itu adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang Burung dan binatang berada di tengah, dan apa yang melekat pada kursi adalah pemandangan alam Di lengan sepasang kursi ada patung naga suci dan malaikat bersayap 12 Begitu muncul, sembilan warna halo langsung menjadi pusat perhatian Untungnya, makhluk undeat di bawah masih sangat jauh, dan tidak terpengaruh secara langsung Namun, ketika itu datang, dunia hitam dan merah ini tampaknya telah dimurnikan, dan udara menjadi jauh lebih murni Tubuh Long Haon melayang di depan tahta itu, dan ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan Perasaan ini sangat indah Seolah-olah dia memiliki pendukung yang tak terkalahkan Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, begitu tahta surgawi keabadian dan penciptaan muncul, semua tekanan lenyap Judman Knight dan Bone Dragon King benar-benar tercengang Aura yang memancar dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan terlalu menakutkan Mereka semua adalah makhluk undeat, dan kekuatan paling mendasar mereka adalah nyala jiwa mereka sendiri Dan pada saat tahta surgawi keabadian dan penciptaan muncul, nyala api jiwa mereka bergetar hebat Bahkan Judman Knight dengan kekuatan yang begitu kuat tidak terkecuali Gemetar di jiwa mereka membuat mereka ingin berbalik dan berlari, bukan melawan Namun, mereka tidak bisa lari Austin dan Griffin akan menyelesaikan evolusi mereka Begitu tingkat kultivasi mereka meningkat sekali lagi, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa mengendalikan mereka Pada saat yang sama, berdasarkan kebiasaannya, semua makhluk undeat di tempat kejadian mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan sepenuhnya olehnya Karena itu masalahnya, dia mungkin juga memberikan semuanya Long Haon dengan tenang berkata, Undeat Monarch, aku tidak bermaksud menjadikanmu musuhku Selama Anda pergi dan tidak mengganggu evolusi H.O.I.W., kami tidak akan menyakiti siapapun dari Anda Judman Knight of Undeat Criaturas dengan dingin menjawab, mundur sama dengan mati Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan kami hanya dengan artefak supersurgawi? Tidak, Anda salah Kami adalah penguasa sejati bumi yang sudah tertutup kegelapan dan api Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat pedang hitam keungguan di tangannya Di tanah, semua ksatria ketakutan mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama Dan segera setelah itu, aliran energi gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari bawah Menyerang tubuh Judman Knight of Undeat Criaturas Dalam menghadapi tekanan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan Kemauan yang kuat dari kemauan yang tak tergoyahkan dilepaskan Dengan bantuan bawahannya, dia mampu menstabilkan api rohnya Dengan raungan, Raja Naga Tulang membawa ksatria mayat hidup untuk melancarkan serangan lain di Long Haon Karena dia tidak bisa menghentikan lawannya dengan kata-katanya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri Tahta surgawi keabadian dan penciptaan langsung berubah menjadi 13 bola cahaya putih Memisahkan di belakang Long Haon Waktu tampaknya melambat pada saat ini Dan kecepatan di mana Judman Knight of Undeat Criaturas dan Bone Dragon King Maju sangat menurun selama perubahan waktu yang aneh ini Dan cahaya putih susu itu seperti seratus sungai Menemukan berbagai bagian tubuh Long Haon Cahaya putih pertama jatuh di dada Long Haon Dan segera, sebuah permata transparan besar muncul di dadanya Seolah-olah permata bulat lengkap telah terbelah menjadi dua, tertanam di dada dan punggungnya Permata itu berdiameter hampir setengah kaki, hampir menutupi sebagian besar dada Long Haon Setelah mosaik selesai Segera, cahaya putih berkilau menyebar ke sekeliling Berubah menjadi jenis logam khusus yang menutupi bagian depan dan belakang Long Haon Apa yang muncul di permukaan logam adalah pola matahari, bulan dan bintang Serta tanda-tanda aneh yang tak terhitung banyaknya Bola kedua cahaya putih jatuh di kepala Long Haon Mengubahnya menjadi mahkota putih berkilau Di mahkotanya terdapat sembilan permata, berkilauan dengan sembilan warna Merah, jingga, kuning, hijau, hijau, biru, ungu, hitam dan putih Sembilan warna melintas dan di dalam bangsawan ada aura dominasi mutlak Mahkota kaisar mengikat rambut emas Long Haon ke bagian belakang kepalanya Dan begitu dia mendarat di kepala Long Haon Topeng putih berkilau ditempatkan di bagian depan kepalanya Sebagai topeng jatuh, tubuh Long Haon ini segera dipenuhi dengan martabat tak berujung Bola cahaya putih ketiga dan keempat mendarat di bahu Long Haon Dan cahaya putih berkilau menyebar Membentuk kalung yang sempurna untuk pelindung dadanya Armor bahu kiri adalah kepala naga besar Sedangkan pelindung bahu kanan adalah patung malaikat bersayap 12 Itu jelas merupakan sandaran tangan tahta surgawi keabadian dan penciptaan Armor putih berkilau diperpanjang sampai ke lengannya Benar-benar menutupi kedua lengan dan tangan Long Haon Itu diukir dengan pola halus dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya Ada terlalu banyak jenis makhluk hidup Jika seseorang tidak melihat lebih dekat Tidak mungkin untuk melihat polanya dengan jelas Orang hanya bisa merasakan kemuliaan dan keagungan mereka Bola cahaya putih kelima mendarat di pinggang Long Haon Dan baju besi di pinggangnya berbentuk sisik ikan Setiap sisik diukir dengan pola Tampak seperti sejenis tanaman Armor pinggang menyebar ke bawah Membentuk gaun pertempuran berlipit Gaun pertempuran tampaknya digulung dengan gambar naga surgawi Berubah menjadi lingkaran cahaya putih saat berputar Gumpalan cahaya ke-6 dan ke-7 mendarat di kakinya Menutupi kaki dan kaki Long Haon sepenuhnya Pada titik ini Seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar diselimuti oleh eternal armor ini Gumpalan cahaya ke-8 dan ke-9 menutupi kartu abadi sebelum mendarat di punggungnya 6 sayap emas asli Long Haon menghilang Digantikan oleh sepasang sayap putih besar Sepasang sayap ini bahkan lebih besar dari gabungan tiga tim sebelumnya Benar-benar menutupi punggung Long Haon Bahkan ketika dia melipat sayapnya Dia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Bola cahaya ke-10 jatuh di tangan Long Haon Itu berubah menjadi pedang putih besar yang bersinar Desain pedang besar itu sangat sederhana dan tanpa hiasan Bahkan tidak ada pola apapun Namun, pada tubuh putihnya yang berkilau, ada kilatan sembilan warna Ini adalah satu-satunya senjata yang diberikan oleh tahta keabadian dan penciptaan surgawi kepada Long Haon, pedang abadi Tiga gumpalan terakhir cahaya putih berbenturan dengan permata besar yang melindungi dada Long Haon sebelum memantul kembali Selama ribaun, hanya satu bola cahaya putih yang tetap bersinar putih Sedangkan dua bola lainnya terbelah menjadi tujuh warna dan hijau giyok Ketiga bola cahaya itu seperti penjaga setia, berputar-putar di sekitar tubuh Long Haon, dan bolak-balik Seluruh proses terdengar rumit, tetapi sebenarnya selesai dalam waktu beberapa tarikan napas Ini adalah artefak super surgawi, kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan Demikian cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol untuk hari ini Sampai jumpa besok, untuk membuat Bejo semakin semangat Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini B.B. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe